Kodam 12 Tanjung Pura Panglima Kodam 12 Tanjung Pura, Maijenteni Iwan Setiawan, memimpin serah terima jabatan Kepala Penerangan Kodam 12 Tanjung Pura dari Kolonel Infanteri Aderizal Muharram, kepada Kolonel Ahmed Fajar Catur Prasetyo. Acara berlangsung di Aula Sudirman, Makodam 12 Tanjung Pura, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024. Sejak saat itu, Kolonel Ahmed Fajar Catur Prasetyo resmi menjabat Kepala Penerangan Kodam 12 Tanjung Pura. Pangdam 12 Tanjung Pura, Maijenteni Iwan Setiawan mengatakan, pergantian pejabat merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi dan proses regenerasi kepemimpinan. kesan-kesan khususnya di bidang tugas saya sebagai Kependam 12 Tanjung Pura. Saya mengucap terima kasih kepada rekan-rekan media si Alian yang di luar sana. Walaupun malah hari ini tidak hadir, saya lagi atas nama pribadi dan keluarga saya mohon maaf jika ada tutur kata mau perbuatan yang menyinggung persen rekan-rekan, memang saya seperti inilah adanya. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Kolonel Ahmed Fajar Catur, saya Kependam yang baru. Sebelumnya saya tugas di dosen sesquad, Madya, dosen Madya sesquad di Bandung. Jadi, apa yang telah dilaksanakan oleh Kependam lama, yang sudah baik akan saya pertahankan, akan kami tingkatkan, terutama di dalam bagaimana hubungan kita, sinergitas, kolaborasi antara wartawan dengan PEN. Ini merupakan suatu kolaborasi yang baik. Saya yakin wartawan mempunyai semangat, spirit untuk membangun. Dan ini kita satukan untuk membangun Provinsi Kalimantan Barat khususnya di Pontianak ini akan menjadi lebih maju. Dengan adanya penerangan yang sinergis, penerangan yang mendamaikan, penerangan yang menyejukkan bagi semua warga di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah khususnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!